Kartu Jakarta One resmi diluncurkan. Peluncuran dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, dan Gubernur Bank Indonesia, Agus Marto Wardoyo. Kartu Jakarta One adalah kartu multifungsi yang bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari untuk sistem pembayaran saat naik angkutan umum, hingga penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil menengah. Kartu Jakarta One dapat dimanfaatkan pemerintah DKI Jakarta untuk memantau perkembangan harga pasar. Dengan demikian, stok dan pasokan barang di DKI Jakarta dapat dikendalikan. AHOK berencana mengatur ketersediaan bahan-bahan yang menjadi pemicu inflasi. Informasi itu bisa didapat pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat transaksi yang menggunakan kartu Jakarta One. Sebagai saran dan distribusi subsidi, pasar dan awal akan berdua. Kami mau menguasai cabai, bawang, hal-hal yang akan membuat inflasi, itu kami mau ambil bagian untuk menjaga persediaan. Jadi kami mulai, info pangan ini sudah banyak sekali analisa, bisa kami analisa. Pasar mana, kebutuhan berapa, naik berapa, ini merupakan permulaan ini. Jadi ke depan itu kita mau masuk. Lalu yang impor beku, kalau rakyat nggak mau beli, kami subsidi juga. Dengan uang kami, supaya dibeli dari pemegang KJP. Sehingga harga cuma Rp39.000. Kalau Rp39.000 kamu pasti mau makan ya.